Intro Ya, Anda benar, ini adalah Honda ARV, crossover compact, Honda yang sangat laris di Indonesia. Tapi kok agak beda ya? Ya, Anda juga benar, karena ini adalah Honda ARV tahun 2018. Mobil yang baru saja diluncurkan di Gai Kino Indonesia Internasional Auto Show Agustus kemarin. Apa saja perbedaannya, bagaimana juga dengan rasa berkendaranya sekarang? Ikuti saya terus. Tapi sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe bila Anda belum berlangganan di channel kami. Jangan lupa juga untuk pencet tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasinya bila ada video baru dari kami. Selamat menyaksikan! Jangan lupa untuk menonton! Setelah pertama kali datang, siapa yang tidak jatuh cinta dengan desain mobil ini? Tapi terus terang saja, desain kedua lampu depannya versi dulu yang belok sedikit mengganggu. Nah, Honda tahu betul itu, makanya di versi facelift-nya ini, ia mengganti kedua lampu depannya dengan desain yang lebih sipit. Loh, bukannya lampu depannya HR-V dulu sudah pakai lampu depan model proyektor? Kenapa sekarang malah pakai model reflektor ya? Ya, Honda HR-V sekarang memang pakai lampu depan model reflektor, tidak lagi pakai proyektor. Nah, berarti downgrade dong. Kan dulu sudah pakai proyektor, sekarang malah jadi reflektor. Tapi tunggu dulu, karena meskipun sekarang pakai lampu model reflektor, tapi ya sudah menggunakan lampu LED, bukan bawa lamp halogen biasa. Itu makanya kenapa sekarang lampu depannya bisa sipit kayak gini. Nah, tapi masih ada juga loh lampu proyektornya, itu ada di varian E yang tipe terendahnya. Selain lampu depannya, Honda HR-V terbaru juga memakai damper dan grill depan yang sudah mengikuti bahasa desain Honda terbaru, irip dengan yang dipakai oleh Honda Civic ataupun Honda CR-V. Nah, di bagian samping, Honda HR-V juga memiliki velg berukuran 17 inci dengan desain yang berbeda. Sementara di bagian belakang, hanya ada perbedaan sedikit, yaitu pada garnish chrome di atas plat nomernya. Dan di atap, sekarang ada antena sirip ikan hiu, bukan ikan paus. Nah, itu dia tadi bagian luar perubahan yang ada pada Honda HR-V tahun 2018. Bagaimana dengan bagian dalamnya? Kita akan jelaskan sambil jalan. Sekilas memang sama saja, tapi kalau Anda perhatikan, jok berbungkus kulit memiliki desain baru dan pedal set bergaya sporty. Wow! Tetapi, perubahan utama adalah sistem multimedia floating berukuran 8 inci yang kapasitif touchscreen. Apa itu? Tak banyak pengaruhnya yang saya rasakan, apalagi fitur GPS belum ada. Memang ada koneksi smartphone lewat Miracast, yang juga bisa untuk menampilkan GPS dari smartphone ke layar audio. Tapi sudah pasti lebih ribet dan jadi boros baterai, juga boros kuota. Belum lagi kalau jaringan offline. Harusnya mobil seharga hampir 400 juta, GPS lebih penting ketimbang kapasitif touchscreen. Mobil ini memiliki sejumlah keunikan yang membuat saya menyukainya. Salah satunya adalah konfigurasi kursi yang fleksibel bernama Magic Seat. Yang seperti ini. Musik Kursi pengemudi pun didesain driver orientasi. Seluruh instrumen menghadap ke pengemudi. Lalu ada konsol tengah sebagai kolom yang memisahkan pengemudi dengan penumpang depan. Perhatian terhadap detail pada mobil ini juga luar biasa. Bagian dashboard misalnya, rapih dengan hanya ada satu tombol, yakni tombol start tops saja. Pengaturan AC dilakukan secara touchscreen. Layoutnya memang tak berubah. Warna two tone dengan material kabin yang jempolan. Tapi lubang AC sebanyak ini. Hehehehe. Kompartemen penyimpanan bertebaran di mobil ini. Bagasinya juga besar. Dan yang paling penting lagi, ruang kabinnya pun cukup lega untuk penumpang depan maupun penumpang belakang. Musik Bagaimana dengan performanya? Masih sama dengan sebelumnya. Unit yang kami uji bermesin 1,8 liter yang menghasilkan tenaga 139 PS dan torsi puncak 169 Nm. Tenaganya itu disalurkan ke kedua roda depan melalui transmisi otomatis CVT yang lembut dan tanpa hentak. Begitu juga dengan komponen lain seperti kaki-kaki misalnya. Masih sama dengan yang sebelumnya. Masih keras, khas Honda. Tapi itu yang saya suka. Mengendarai Honda HR-V selalu berhasil membuat saya tersenyum. Karakter sportnya sangat asik diajak menikung. Pergerakan kemudinya pun akurat dan feedbacknya cukup aduhai. Ditambah lagi performa mesin VTEC membuat HR-V dapat melesat tanpa usaha yang berat. Memang transmisinya adalah transmisi CVT otomatis. Namun kalau Anda tidak suka transmisi model ini, Honda HR-V dibekali juga dengan mode berkendara sport dan tersedia pedal shift di lingkar kemudinya. Jadi Anda bisa memainkan perpindahan gigi secara manual saat melaju dalam mode sport. Tentu jauh lebih menyenangkan. Karakter mesinnya yang lebih besar dari HR-V 1,5 liter sudah pasti menyenangkan untuk Anda yang membutuhkan performa lebih baik. Namun karena transmisinya CVT, maka ketika pedal gas diinjak dalam-dalam, RPM mesin akan melonjak ke putaran mesin yang optimal. Selanjutnya, transmisi CVT-nya lah yang bekerja mengatur rasio yang tepat. Itu mengapa mesin seakan dipaksa bekerja keras. Hasilnya akselerasi awal pun terasa agak lambat, karena jadi tidak diketahui di RPM berapa puncak tenaga dan torsinya keluar. Memang beginilah transmisi CVT yang khas, menyalurkan tenaga mesin secara linear di setiap rentang kecepatan. Memang saat tuas transmisi diposisikan ke S, jarum RPM naik turun seolah dibuat ada perpindahan gigi. Tapi tetap saja penyaluran tenaganya masih linear. Hanya respons pedal gasnya saja yang jadi lebih instan. Sementara kemudinya sudah dibekali dengan teknologi Motion Adaptive Electric Power Steering yang terintegrasi dengan fitur Vehicle Stability Assist. Maksudnya begini, saat terjadi gejala oversteer atau understeer, selain VSA aktif, menghambat atau mempercepat putaran laju beberapa roda, Power Steering juga melakukan koreksi pada kemudi. Intuit pada kemudi pun akan dikoreksi secara otomatis saat terjadi gejala slip ataupun ketika terjadi tiupan angin kencang dari samping. Jadi jangan kaget kalau sewaktu Anda berkendara, setir memberikan beban pergerakan otomatis secara tiba-tiba. Memang awalnya agak mengagetkan, apalagi sewaktu menikung kencang, dan setir yang tadinya terasa agak berat tiba-tiba jadi enteng untuk mengkoreksi arah mobil ke jalurnya. Begitupun sebaliknya. Jujur, meski pergerakan kemudinya jadi terasa begitu artifisial, tapi inilah yang dibutuhkan oleh Urban Crossover demi meningkatkan keselamatan pengguni kabinnya.